Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Jokowi penghambat utama penghentian bencana Karhutla Kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di Waleah, Riau dan Kalimantan menjadi mimpi buruk warga Setiap hari masyarakat sekitar harus menghirup udara berkualitas buruk akibat kebakaran hutan tersebut Walhi menyoroti diterbitkannya INPRES, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2012 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Direktur Kajian Strategis Walhi Boy Semiring menyampaikan seharusnya Menteri LHK dan lembaga yang diperintahkan dalam INPRES Terlibat langsung untuk menyelesaikan persoalan Karhutla di Riau dan beberapa provinsi lainnya Persoalan Karhutla yang berulang tidak bisa diatasi dengan cara-cara konvensional Membasahkan gambut, melakukan pemadaman dan juga penegakan hukum yang setengah hati Ungkap Boy Menurutnya Presiden seharusnya seladar bahwa persoalan pokok Karhutla di Provinsi Riau Tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut Sebabnya perizinan sektor kehutanan dan perkebunan dapat menghilangkan fungsi utama ekosistem ini Sehingga menjadi kering, mudah terbakar dan juga sangat sulit untuk dipadamkan Presiden LHK yang menjadi penghabat utama upaya serius menghentikan kebakaran hutan dan juga lahan Karena dalam setahun ini Presiden tidak henti-hentinya memerintahkan menteri dan jejaran di bawahnya Untuk tidak mengganggu investasi Ujarnya Kondisi ini, kata Boy Mengakibatkan para menteri dan polisi Serta jejaran lainnya sangat berhati-hati untuk bertindak tegas Melakukan penegakan hukum terhadap korporasi nakal di Riau Ambiguitas pernyataan Jokowi dan Ibras mengakibatkan korporasi-korporasi Merasa di atas angin dan mengulang praktik buruk atau tidak melakukan restorasi di areal konsesinya Tandasnya Kata Pak Jokowi sih gak ada karhut lah Tapi kok di Riau, kabut asap makin pekat? Semua masyarakat Indonesia masih mengingat dengan jelas Waktu itu dalam debat kedua Pilpres 2019 Presiden terpilih Jokowi dan membeberkan selama 3 tahun tidak pernah ada kebakaran hutan Dan juga kebakaran gambut Itu adalah prestasi pemerintahan yang dibimpinnya selama ini Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semua Kata Jokowi Nyatanya kabut asap kebakaran hutan dan lahan, karhut lah di Provinsi Riau Hari ini semakin pekat Ini membuat jarak pandang di sejumlah daerah turun drastis Hanya berkisar 200 sampai 400 meter pada Jumat pagi Jarak pandang paling bukuruk pada pagi ini di Kabupaten Pelalawan Hanya 200 meter Kata staf analisa BMKG Stasiun Pekanbaru Bibin Sulianto dikutip antara di Pekanbaru Jumat 13 September Ia menjelaskan jarak pandang anjak pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Di kota Pekanbaru jarak pandang hanya 300 meter Begitu juga di Rengat Kabupaten Indra Giri Hulu sekitar 300 meter dan kota Dumai jarak pandang Bipin menjelaskan selang 2 jam atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Jarak pandang di Pekanbaru naik menjadi 800 meter dan pelalawan juga mulai membaik tapi masih di angka 300 meter Sementara itu di kota Dumai dan Rengat Jarak pandang belum membaik masih sekitar 400 dan 300 meter Ia mengatakan bekatnya kabut asap disebabkan karhutlah masih ada di Riau Dan provinsi tetangga yang berada di bagian selatan Sumatra Kondisi angin yang berhembus dari Tenggara hingga selatan membawa polutan Jerebu ke Riau Jerebu menumpuk di daerah Riau karena embusan angin cenderung lambat Kecepatan angin di Riau sendiri tergolong lambat Hanya 5 knot atau 10 kilometer per jam Katanya, berdasarkan data BMKG Stasiun Pekanbaru pada Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat Terpantau ada 1.319 titik panas yang jadi indikasi awan dari karhutlah di Pulau Sumatra Titik panas paling banyak di Provinsi Sumatra Selatan yakni 537 titik Kemudian Jambi 440 titik dan Riau sendiri ada 239 titik panas Khusus di Riau, titik panas paling banyak di Kabupaten Indra Giri Hilil Ada 127 titik Indra Giri Hulu 31 titik Pelalawan 30 titik Rokan Hilir 18 titik Kuansing dan Kampar Masing-masing 11 titik Bengkali 7 titik Siak 3 titik Dan Kota Dumai ada 1 titik Dari jumlah tersebut ada 177 yang dipastikan titik api Lokasi paling banyak di Inhil dengan 98 titik Kemudian di Inhus banyak 20 titik Pelalawan 21 titik Rohil 13 titik Kuansing 9 titik Kampar 8 titik Bengkalis 6 titik Dan Siak 2 titik Malaysia akhirnya pun menutup 409 sekolah akibat kabut asap dari Indonesia Pemerintah Malaysia terpaksa menutup 409 sekolah di negara bagian Sarawak Karena kabut asap yang akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Sudah mengepung wilayah di perbatasan tersebut Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan bahwa mereka menutup 409 sekolah di 9 distrik pada awal pakan ini Yang berdampak pada 157.479 siswa Sebagaimana dilansir dari Malay Mil Padawan menjadi distrik yang terkena dampak paling parah dengan total 101 sekolah ditutup Sementara itu distrik yang terkena dampak kabut asap dengan populasi siswa terbanyak adalah Kucing Dimana 60.509 pelajar berdiam Selain itu pemerintah juga menutup 53 sekolah di Betong Juga 44 sekolah di Bau Dan 30 sekolah di Lubok Anto Di Samarahan ada 3 sekolah dengan 3.411 pelajar Sementara Serian memiliki 20 sekolah yang menampung 2.230 siswa Sebanyak 9.828 siswa di 41 sekolah seri aman Dan 3.895 pelajar di 30 sekolah di Lundu Juga terpaksa libur akibat kabut asap ini Pusat Meteorologi Hosos Asia atau ISMC Menyatakan bahwa kabut asap akan terus mengepul di Semenanjung Malaya dan Sarawak Barat Jika karhutlah di Sumatera dan Kalimantan tak kunjung padang Namun sebelumnya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI Siti Nurwayabakar Mengatakan bahwa asap karhutlah itu juga berasal dari wilayah Malaysia sendiri Seperti Sarawak dan Semenanjung Malaya Hasil pemantauan satelit oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Memang menunjukkan pada 6-7 September Terjadi peningkatan sejumlah titik api di Malaysia Tepatnya di Sarawak dan Semenanjung Malaysia Yakni dari 1.038 titik menjadi 1.423 titik Siti pun juga menganggap Asap karhutlah di Indonesia tidak mungkin sampai ke negeri ciran Lantaran arah angin tidak berembus ke arah negara tersebut Menteri Energi, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia Yeo Bi Yin Juga melansir data dari ASMC Yang menunjukkan jumlah titik api terbaru di Kalimantan Sebanyak 474 dan Sumatera sebesar 387 Sementara itu titik api di Malaysia tercatat hanya 7 buah Asap mengepul di Indonesia Malaysia meradang sampai minta ganti rugi Kabut asap pekat di pekan baru makin parah Hari demi hari jarak pandang terus menurun drastis Kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kota tersebut Banyak yang terdampak dari kabut asap ini Bahkan negara tetangga Malaysia juga turut terkena kabut asap Lantas bagaimana kondisi akibat kabut asap? Malaysia meminta ganti rugi Kabut asap datang Pembakaran lahan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan kembali terjadi Negara tetangga Malaysia pun meradang Malaysia menyerukan agar Indonesia membayar ganti rugi atas asap kebakaran hotannya Yang menimbulkan jerebu atau kabut asap di Malaysia Pemerintah Malaysia harus menanggih biaya 500 ribu masker wajah untuk dikirim ke Sarawak Sampai mereka menderita secara ekonomi Mereka tidak akan menganggap serius keluhan kami Kota Wakil Menteri Negara Bagian Sarawak Malaysia Tan Sri James Massing Mengomentari kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan Seperti dilansir laman Malay Mail Rabu 11 September Empat ratusan sekolah pun diliburkan Kabut asap di Pekanbaru berdampak ke negara tetangga Negeri jiran itu sampai meliburkan sekitar empat ratusan sekolah akibat udara yang tidak sehat Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari itu mengatakan pihak berwenang Memerintahkan untuk menutup sekolah di negara bagian Sarawak Setelah kualitas udara di sana dikabarkan menjadi sangat tidak sehat Yaitu antara 201 sampai 300 pada indeks kualitas udara Tak hanya Malaysia Kabut asap juga melanda provinsi sebelah selatan Filipina dan Songkla di Thailand Jarak pandang yang hanya 500 meter Udara di Pekanbaru mulai menguning di Kota, Pekanbaru dan juga Kabupaten Pelalawan Akibat kabut, asap, kebakaran hutan dan lahan Jarak pandang juga sangat terbatas hanya 500 meter saja Jarak pandang di Pelalawan hanya 500 meter hari ini Sedangkan di Rengat Indra Giri Hulu 800 meter Ujar Staf Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru, Senya Gautami Kepada Merdeka.com pada hari Kamis 12 September Kabut asap bersumber dari kebakaran hutan dan lahan Yang terjadi di sejumlah daerah di Riau Paling parah terjadi di Indra Giri, Hilir, Indra Giri, Hulu dan juga Pelalawan Bisnis hotel pun terdampak Bisnis perhotelan di Kota, Pekanbaru mulai terdampak Kondisi kabut asap, kebakaran hutan dan lahan Yang semakin pekat dalam beberapa hari terakhir ini Jika tidak, ada kabut asap Ada 110 orang dari rombongan kementerian tersebut Yang sudah memesan kamar sekaligus ruangan untuk acara Jika tidak, ada kabut asap, kebakaran di Kota, Pekanbaru mulai terdampak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!